sore hari ini kita mau najur ya teman-teman di sini di sungai besar ini di sungai ini sering yang banyak yang mancing di sini teman-teman banyak tomanya di sini cuman dapatnya itu biasanya anaknya enggak pernah dapat yang induknya jadi ini mau kita tajur terus kita inapkan mudah-mudahan bisa dapet induknya kita ya teman-teman terus ini tajurnya kita cuman itu cuman najurkan empat aja soalnya nyari umpannya itu susah sekali teman-teman kalau mancing di sungai besar kayak gini nyari umpan itu susah cuman dapatnya empat yaudah ditajurkan tempat aja ini kita pasangkan umpan yang pertama teman-teman kita itu nyari umpan dari kita itu ya kita itu kita itu nyari umpan dari jam satu teman-teman dari jam satu ya Pak ya dari jam satu sampai jam tiga kayak gini sampai jam tiga sekarang ini belum dapat umpan teman-teman cuma dapat empat sebenarnya bahwa tajurnya itu ada kalau 11 biji itu ada tapi dapatnya cuman ya cuman segitu airnya ini terlalu besar sebenarnya kata bapak itu nggak terlalu bagus sih kalau airnya keruh terus terlalu besar kayak gini teman-teman biasanya bapak itu kalau najur airnya pas jernih jadi ya tapi ya mudah-mudahan temannya mau makan ya teman-teman biasanya kalau keruh seperti ini ikannya nggak mau makan ikan teman-temannya mungkin yang mau juga ikan itu ikan tapah ya Pak ya kalau keruh seperti ini ikan tapah biasa yang mau makan kacet kacet kacak kacet 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 selamat menikmati itu bajakah kakak? bukan ya itu akar pahit ikan tapah itu kalau kena obat dia kuat gak pak? kuat jarang dia kayak komen juga berarti ya nah jadi ini tajurnya sudah yang terakhir ya teman-teman kita lihat lagi besok pagi sebenarnya ada empat cuman umpannya itu kan dapat empat yang satunya mati bapak itu udah gak mau pakai kalau udah mati jadinya maka yang hidup katanya percuma kalau yang mati itu teman-teman gak bakal disambar juga oke semua udah terpasang sekarang kita mau pulang teman-teman sampai bertemu besok pagi mudah-mudahan dapat induknya ya teman-teman yang ini gak dapat teman-teman bekasnya disambar tapi mungkin gak kena soalnya umpannya ikan kalau lepas sendiri kan gak mungkin ya teman-teman jadi mungkin disambar itu lihat yang atas pak yuk tempatnya ya emang seperti ini ya teman-teman jurang-jurang kayak gini ini masih ada sih utuh pak utuh umpannya nih hidup gak ikannya hidup sih hidup buang ajalah buang apa enggak itu buang ajalah ya cuman sisa satu yang itu masih utuh teman-teman gak ada respon ya daerah sini ini teluk besar banget ya pak ya atas lagi lebih besar mau arah belabang itu diatasnya tapi gak bisa masuk rimbun kita lihat tajur yang berikutnya ya teman-teman ini harus turun kayak apa turun bisa kok bisa bisa ini jurang-jurang kayak gini teman-teman anu jangan pakai sandal licin licin tanya tinggal aja di atas aku dari sini aja ya kalau itu dapat itu ya teman-teman ini tajur yang ketiga kelihatan soalnya dari atas itu gede banget pak gede ya baungnya dapat ikan baung teman-teman tapi gede sekali kan ya dari atas itu udah kelihatan kalau itu bukan ikan toman ya teman-teman kalau toman itu kalau misalnya dia kena itu gak melawan tapi ini melawan jadinya saya rasa bukan toman dan ternyata benar teman-teman ini ikan baung besar sekali loh ini monster ada selenggan itu ya iya ada nih tuh gede mantap mantap ya teman-teman oh ini kenanya di matanya tuh pak kenanya di mata teman-teman saya baru lihat ternyata kenanya di matanya ya walaupun satu tapi baung yang besar ini teman-teman besar sekali loh baungnya ini itu kalau patilnya kenaan bisa sampai nangis-nangis itu kalau mancing dapet segitu loh ngariknya mantep ayam iya ngariknya mantep itu dia kok mau ikan hidup ya pak ya dalamnya ada pelurnya teman-teman oke teman-teman sekarang kita mau langsung pulang ya soalnya ya memang cuman ini dapatnya sih targetnya itu toman kemarin mau masang taut ikan toman tapi dapatnya ikan baung ini cuman ya besar juga sih teman-teman jadi kita mau langsung pulang aja ini apa ini pak ini apa ini minyak apa kecap itu kecap semua kecap ini ya besar sekali nih teman-teman mantap gede banget ya pak ini anak sih akhir-akhirnya kopi bapak yang masih setengah yang dikasih sedikit yaitu yang kuning yaitu tidak sama anı membaca ut 21 20 22 22 selamat menikmati ini ya teman-teman matangnya sempurna itu tadi yang hitam-hitam itu bukannya gosong tapi itu kecapnya itu ya kan mbak kecapnya ini bukannya gosong ya teman-teman ini tadi bapak yang buat ini sambal kecapnya tapi kalau bau walaupun besar tetap enak biar 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 silah silah �i si silah 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 Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.